Ada seorang Arab Badui yang baru masuk Islam. Di Mekah. Masuk Islam ketemu Rasulullah SAW ketika masuk Islam itu. Maka saat itu detik-detik perjalanan Rasulullah mau hijrah. Rasulullah hijrah. Beliau ke Madinah. Rasulullah memberikan wasiat. Ini diperhatikan ya sahabat Arab Badui. Tahu Arab Badui? Arab Badui itu Arab yang tinggalnya itu di atas-atas gunung. Nomaden dia. Dia tidak menetap di satu tempat terus-menerus tetapi berpindah-pindah. Para sahabat mendapatkan perintah dari Nabi. Tolong perhatikan Arab Badui ini ya. Dia baru saja masuk Islam. Para sahabat melaksanakan amanah yang diberikan Nabi. Arab Badui itu diberitahu. Kamu harus hijrah. Turun ayat yang memerintahkan kita hijrah. Arab Badui itu hijrah ke Madinah. Rasulullah kemudian hijrah. Semuanya sudah di Madinah. Sampai kemudian akhirnya syariat jihad itu ditegakkan. Maka kemudian para sahabat ikut berjihad ketika mereka sudah berada di Madinah. Melawan orang musyrikun dari arah kota Mekah. Ketika kemudian jihad itu sudah ditunaikan. Maka Rasulullah s.a.w. itu kemudian beliau membagikan gonimah. Tahu harta gonimah ya? Gonimah itu kalau bahasa Indonesia-nya harta rampasan perang. Sebenarnya bukan ngerampas. Karena memang harta itu sudah ditinggalkan. Rasulullah membagikan harta gonimah itu kepada setiap orang yang ikut di dalam berjihad. Satu persatu dapat. Karena apa? Orang yang menjadi mukotil. Orang yang menjadi kesatria dalam peperangan. Maka dia mendapatkan satu saham. Untuk mendapatkan gonimah. Semua orang berat mendapatkan gonimah. Satu persatu sahabat dikasih gonimah sama Rasulullah s.a.w. Rasulullah itu penasaran. Loh Arab Badui mana? Karena Rasulullah tahu Arab Badui itu ikut berperang. Berarti dia berat mendapatkan gonimah. Ternyata Arab Badui itu tidak nampak pada kerumunan para sahabat yang sedang antri mendapatkan gonimah. Maka Rasulullah s.a.w. mengambil gonimah. Lalu dititipkan kepada para sahabat. Lalu Rasulullah berkata. Sampaikan gonimah itu kepada Arab Badui tadi. Balai syab ya Rasulullah. Dibawa. Dicari Arab Badui tadi. Ketemu Arab Badui. Setelah ketemu diletakkan gonimah yang dititipkan Nabi kepada sahabat Badui itu. Dan para sahabat yang mendapatkan titipan itu berkata. Ini gonimah. Dititipkan kami dari Rasulullah menjadi hakmu. Arab Badui itu. Akhir. Ikhwan-Ikhwan. Ketika mendapatkan gonimah itu. Arab Badui itu tidak senang wajahnya. Ini apa ini? Ini gonimah yang dibagikan Nabi kepada dirimu. Terima. Itu hakmu. Halal. Harta gonimah itu halal sehalal-halalnya. Bahkan Rasulullah pun mendapatkan gonimah seperlima. Ternyata Arab Badui nampak wajahnya tidak suka ketika mendapatkan gonimah tersebut. Diambil gonimah itu. Lalu kemudian dia mencari Rasulullah SAW. Mana Rasulullah itu? Eh ketemu Rasulullah. Setelah ketemu dengan Rasulullah. Diletakkan gonimah itu di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah. Mahadihi ya Rasulullah. Arab Badui tadi kemudian membawa gonimah. Tadi diletakkan di depan Nabi. Perhatikan. Arab Badui itu berkata. Ya Rasul. Ini apa? Rasulullah jawab. Hadihi gonimah ton kossam tulaka. Ini gonimah yang ku bagikan untuk dirimu. Halal. Hakmu. Milikmu. Bagianmu. Prosentasimu. Lalu Arab Badui itu berkata. Lai sahadat tabaktukah ya Rasulullah. Maaf ya Nabi. Saya tidak bisa menerima gonimah ini. Saya ikut masuk Islam. Hijrah. Berjihad. Saya tidak mau gonimah ya Rasulullah. Padahal maaf ya Ikhwan. Gonimah itu halal. Tapi dia tidak mau. Kemudian Nabi lembut. Nabi kemudian berkata. Yang kamu inginkan apa? Saya itu ingin ya Rasulullah. Kalau saya nanti ikut peperangan jihad di jalan Allah. Maka kemudian dalam peperangan berikutnya. Ada panah atau tombak. Ngarah ke leherku sini ya Rasulullah. Sini ya Rasulullah. Lalu nancep itu kemudian panah tersebut atau tombak itu. Ke leher saya sini. Kemudian saya tersungkur. Mati. Fisabililah untuk mendapatkan syurga. Rasulullah ketika mendapati jawaban yang semacam itu. Rasulullah berkomentar. Tidak panjang lebar Nabi berkomentarnya. Rasulullah menjawab. Intasdukillaha yasdukha. Intasdukillaha yasdukha. Kalau kamu niat yang kamu inginkan tadi. Supaya gugur di jalan Allah itu. Betul-betul kamu niatkan karena Allah. Maka Allah yang akan memenarkan niatmu. Kemudian menyelesaikan proses akhirnya. Masya Allah ya. Nabi itu kalau ngomong singkat padat dalam. Maknanya. Tidak perlu panjang lebar tiga jam. Tidak usah. Singkat. Sahabat itu pisah dengan Rasulullah s.a.w. Lalu kemudian terjadi peperangan berikutnya. Sahabat tadi ikut lagi perang. Dan ternyata meninggal dunia pada peperangan berikutnya. Yang menarik ketika satu persatu sahabat yang gugur. Dibawa untuk kemudian disemayamkan dan dikuburkan. Maka Nabi perhatiannya tertuju kepada salah satu jenazah yang ada tombaknya itu. Di lehernya itu. Lalu Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabat yang sedang membawa orang tersebut. Sini, sini. Dilihat ternyata Arab Badu. Yang beberapa waktu sebelumnya mengatakan kepada Nabi. Saya ingin meninggalnya itu tertancap di sini ya Rasulullah. Dan Nabi kemudian ketika mendapati sahabat Arab Badu itu mendapatkan persis. Sebagaimana dia sampaikan kepada Rasulullah. Allah di atas langit yang ketujuh. Langsung membantu mewujudkan cita-cita yang diharapkan oleh Arab Badu itu. Dan persis tempatnya enggak berubah. Nancapnya enggak di sini, nancapnya enggak di sini, nancapnya enggak di sini. Nancapnya di tempat yang dia tunjuk ketika ngomong dengan Rasulullah. Nabi langsung bertanya. Ahaduahuala'rad ini Arab Badu? Iya. Yang pernah ngomong kepada sebuah bahwasannya dia ingin terbunuh di terjalan Allah dan tertancap di lahirnya. Betul ya Rasulullah. Lalu Nabi melepas jubahnya. Kemudian diselimuti dengan jubahnya. Lalu Nabi sholat. Di akhir sholatnya itu kemudian Nabi itu mendoakan. Allahumma hada abduka. Kharja muhajiran fi isabirika. Faqatalah hatta kutila. Wa anasyahidun ala adalika. Tahu artinya? InsyaAllah enggak tahu. Artinya? Ya Allah sesungguhnya ini hambamu. Dia hijrah. Dia kemudian berperang membela kalimatmu. Sampai dia terbunuh. Dan akulah yang akan menjadi saksi atas semua yang dilakukan dalam hidupnya di hadapanmu engkau nanti ya Allah. Dan Allah kabulkan itu. Ini loh ikhwan. Hadis ini memberikan kepada kita jawaban. Kenapa banyak orang itu kadang-kadang memiliki satu cita-cita yang kadang-kadang tidak mungkin ketika dipandangan orang. Tapi cita-cita itu bisa terwujud. Kenapa? Bukan karena orang yang memiliki cita-cita itu memiliki kedudukan istimewa. Bukan. Mungkin orangnya enggak istimewa. Tapi kenapa Allah wujudkan cita-citanya? Karena sesungguhnya Allah membersamai cita-cita itu. Karena dia menetapkan cita-cita itu. Karena Allah. Dan Allah kalau sudah disertakan. Allah itu enggak akan pernah meninggalkan orang yang telah membersamakan Allah di dalam niat pada hatinya. Inilah jawaban dari pertanyaan saya dulu ya. Kenapa ya ada orang buta kok bisa hafal Quran ya? Padahal secara logika kita orang yang buta itu kan susah menghafalkan Quran. Karena harus dua kali prosesnya menghafalkan Quran. Harus dengar dulu. Dengar setelah itu kemudian diingat lagi. Baru kemudian dia menghafalkan. Kalau kita enggak buta menghafalkan Quran lebih mudah. Tapi kalau orang buta tapi bisa menghafalkan Quran. Itu luar biasa itu. Dan ternyata jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ada orang yang semacam itu ketika dia seakan-akan mustahil untuk memujudkan cita-citanya. Tapi kemudian akhirnya mampu memujudkan cita-citanya. Simple dan sederhana. Ternyata dijawab sama Nabi. Orang kalau sudah benar niatnya. Allah yang selesaikan proses akhirnya. Ini jawaban dari pertanyaan saya. Kenapa banyak orang. Kadang-kadang cuma tukang becak. Takmir masjid. Tapi justru haji dulu. Umrah dulu. Daripada orang yang gajinya 15 juta dan 20 juta. Orang yang 15 juta, 20 juta. Belum haji sampai bertahun-tahun. Ada orang yang cuma takmir masjid. Ada orang yang cuma genjot sepeda. Ketika dia memiliki becak. Justru dia haji dan umrah lebih dulu daripada orang yang berkelapangan hera. Jawabannya simple. Orang itu ketika pengen haji. Dia niatkan itu karena Allah. Dan Allah yang ngatur sisanya. Orang yang sudah boleh. Terima kasih. Terima kasih.